Halo Bung-Bung semua, apa kabarnya? Mari kita lanjutkan seri semah miluk G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-79. Kita akan mendengarkan lanjutan keterangan dari Peri Spardede. Peri Spardede adalah termasuk pejabat atas PKI, meski saat itu jabatannya baru calon anggota polit biru. Saat itu Peri Spardede banyak bernyanyi tentang PKI. Orang-orang PKI yang saat itu masih belum tertangkap menganggap Peri Spardede sebagai pengkhianat. Baiklah sebelum kami lanjutkan kembali kami tegaskan Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-Bung juga harus menelah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya saat itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Dokumen persidangan ini kami ambil dari buku seris G30S di hadapan Mahmilu. Perkara Subandrio Mengenai tugas-tugas dari biru-biru daerah CCPKI dijelaskan sebagai berikut. Tiap-tiap soal dari daerah atau CDB, baik soal politik, soal organisasi, kecuali soal yang menjadi bidangnya badan penghubung, soal kader, dan soal kebudayaan adalah terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Biru. Kalau Kepala Biru dapat memecahkannya sendiri, biasanya selesai begitu saja. Tetapi kalau tidak, biru meminta pemecahannya kepada Kepala Sekretariat, yaitu Sudisman, atau Kepala Dewan Harian Polit Biru lewat Sekretariat. Jadi tugas dari biru-biru daerah CCPKI adalah mengurusi persoalan-persoalan dari daerah. Biru-biru daerah yang ada ialah Sumatera Utara dikepalai oleh Nur Suhud. Dua, Sumatera Tengah dikepalai oleh Sudar Toyo. Tiga, Sumatera Selatan dikepalai oleh M. Zailani. Empat, Jawa Barat dikepalai oleh Dahlan Rifai. Lima, Jawa Tengah dikepalai oleh Rewang. Enam, Jawa Timur dikepalai oleh Rewang. Tujuh, Kalimantan dikepalai oleh Joko Sujono. Delapan, Bali Lombok dikepalai oleh Ruslan Kawaludin. Sembilan, Ima Nusra. Irian Barat, Nusa Tenggara dikepalai oleh Nyonya Sundari. Sepuluh, Sulawesi. Adapun mengenai tugas daripada Sekretariat dan bagian administrasinya diterangkan sebagai berikut. Tugasnya ialah mengurusi pekerjaan rutin sehari-hari. Menerima tamu-tamu dan melaksanakan putusan-putusan Dewan Harian Polit Biru yang oleh Dewan Harian itu perlu disalurkan melalui Sekretariat. Soal-soal politik sering juga langsung dihandle oleh Dewan Harian tadi. Apalagi sesudah DN Aidid, M. Halukman, dan Nyoto menjadi menteri. Sebab biasanya jika soal-soal politik langsung disampaikan kepada mereka itu. Anggota-anggota Sekretariat adalah sebagai berikut. 1. Sudisman sebagai kepala 2. Rewang 3. Nyono 4. Yusuf Ajitoron, Sarjana Hukum 5. Peris Perdidi 6. Anwar Kadir 7. Nursuhud 8. Sudartoyo 9. M. Zailadi 10. Dahlan Ripahi 11. Joko Sujono 12. Ruslan Kamaludin 13. Karel Supit 14. Siswoyo Tugas Komisi Kontrol Sentral atau KKC adalah sebagai berikut. Komisi Kontrol Sentral ini diketuai oleh saya sendiri. Tugasnya terutama mengurusi pelanggaran-pelanggaran daripada kander-kander sentral, yaitu pelanggaran-pelanggaran 5M, Molimo, yakni madon atau wanita, main atau judi, maling atau korupsi, abek mabok, dan madat. Tugas kedua ialah menerima dan mengurusi pengaduan-pengaduan di bidang Molimo. Tugas ketiga adalah meneliti, mensyahkan, atau membatalkan keputusan-keputusan daripada Komisi Kontrol Daerah Provinsi atau KKD dan Komisi Kontrol Seksi Kabupaten Kota atau KKS. Jadi, sekalipun fungsi saya di Partai Komunis Indonesia adalah sebagai anggota Sekretariat Sisi PKI, calon anggota politbiro Sisi PKI, tetapi pekerjaan pokok sehari-hari adalah urusan Komisi Kontrol. Anggota-anggotanya lah. Lainnya dari KKC adalah Daono. 2. Tawijan. 3. Suhaimi Rahman. 4. Mangkudun Sati. Tugas daripada Komisi Verifikasi Sentral atau KVC adalah sebagai berikut. Tugasnya terutama adalah untuk mencegah birokrasi. KVC ini memeriksa pembukuan-pembukuan PKI. KVC ini memeriksa pembukuan-pembukuan PKI termasuk pembukuan keuangan. Badan ini langsung dipilih oleh Kongres, dan pada setiap Kongres harus memberi laporannya. Keanggotaannya dari KVC tidak boleh dirangkap oleh keanggotaan Sisi, karena yang harus dikontrol adalah pekerjaan dari Sisi. Saya tidak tahu selengkapnya anggota-anggota dari KVC, tetapi yang saya ketahui ialah ketuanya Pradikdo, dan anggota-anggotanya antara lain Dr. Andes G. Feringadiman, dan Laureng Darman Tambunan, sesudah sejak lama nonaktif karena sakit. Cobalah, saudara, ceritakan atau uraikan perkembangan atau kegiatan-kegiatan yang telah terjadi atau yang telah dilakukan mengenai atau oleh Partai Komunis Indonesia sejak bulan Juni 1965 sampai dengan 1 Oktober 1965. Selama DN Aidid dan Nyoto mengikuti rombongan Presiden ke Cairo atau Al-Zar Zair pada bulan Juli 1965 dan kemudian baru kembali ke tanah air pada minggu pertama bulan Agustus 1965, persoalan politik yang dibicarakan di kalangan CCPKI adalah yang biasa saja. Akan tetapi, kira-kira permulaan Juli 1965, saudara Sudirisman di kantor CCPKI Jalan Keramat Raya No. 81 Jakarta memberitahukan kepada saya bahwa ada info masuk ke Partai Tentang Adanya Dewan Jenderal yang beranggotakan 10 orang akan melakukan kup. Coba, saudara Peris Bardedi lakukan pengecekannya. Kemudian, sesudah CCPKI mendapatkan info pada tanggal 4 Agustus 1965, pemimpin besar revolusi Bung Karno jatuh sakit sampai tidak sadarkan diri selama beberapa jam di Istana Merdeka, maka persoalan politik memulai hangat. Sebab semenjak dulu PKI selalu takut kalau pemimpin besar revolusi meninggal, berita itu sangat mempengaruhi alam fikiran tokoh-tokoh PKI. Pada waktu itu, Bung Aidid masih berada di Peking yang kemudian di dalam sidang polit biru oleh Bung Aidid dijelaskan bahwa sewaktu dia di Peking diberitahu oleh Sekretari Negara tentang hal sakitnya pemimpin besar revolusi tersebut dan ia diperintahkan supaya segera kembali ke Jakarta. Sejak tibanya DN Aidid di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 1965, DN Aidid sampai dua kali menjenguk pemimpin besar revolusi di Istana, Gor sekaligus untuk mengetahui sampai di mana seringnya penyakit, seriusnya penyakit pemimpin besar revolusi tersebut. Beberapa hari setelah tanggal 17 Agustus 1965, ada diadakan sidang polit biru, yaitu dari jam 13.00 sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat di kantor Sisi PKI di Jalan Keramat Raya No. 81 Jakarta yang dipimpin oleh DN Aidid sendiri di mana selain daripada anggota polit biru juga hadir saya sendiri sebagai calon anggota polit biru. Pada waktu itu seluruh anggota polit biru hadir terkecuali saudara Yusuf Ajitorob Sarjana Hukum yang sedang berada di Republik Rakyat Tiongkok. Dalam sidang tersebut, ketua DN Aidid yang memimpin sidang memberikan laporan kepada sidang tentang A. Perjalanannya menyertai pemimpin besar revolusi dari Jakarta ke Cairo sampai ke Paris B. Situasi di Al-Zazair C. Keadaan Partai Komunis Perancis D. Pengalamannya selama menghadiri Kongres Partai Buruh Rumania yang dibuka pada tanggal 9 Juli 1965 di Ibu Kota Rumania E. Perundingannya dengan pimpinan Partai Komunis Uni Soviet di Moskow F. Dibatalkannya kunjungannya ke Vietnam Utara berhubung adanya panggilan dari Sekretariat Negara untuk segera kembali ke tanah air G. Akhirnya tentang situasi yang dihadapi khususnya mengenai sekitar Sakitnya pemimpin besar revolusi Adanya Dewan Jenderal yang mau kub Adanya perwira-perwira yang berpikiran maju yang mau melalui kub dari Dewan Jenderal Ada pun tentang kesehatan pemimpin besar revolusi oleh DN Aidid dilaporkan kepada sidang sebagai berikut Sakitnya pemimpin besar revolusi cukup serius Di menurut tim dokter-dokter ahli dari RRT kalau sekali lagi ada anfal penyakit beliau maka ada kemungkinan yaitu meninggal dunia atau lumpuh dan ada pun penyakitnya ini adalah penyakit organ besar yaitu hersenbloding dan jika jika dengan perhitungan orang biasa usia pemimpin besar revolusi tak akan bisa lagi panjang sebab semua pekerjaan soal-soal penting langsung beliau kerjakan sedangkan manusia biasa saja tak akan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut pembantu-pembantu beliau banyak menggantungkan pada putusan-putusan pemimpin besar revolusi sedang yang paling menggaguh kesehatan beliau adalah soal pride beliau yaitu tentang memenuhi keinginan istri-istri beliau yang ada di Jakarta walaupun demikian menurut dokter ahli RRT kalau pemimpin besar revolusi sungguh-sungguh mau menaati segala petunjuk-petunjuk dari mereka maka usia beliau akan dapat lebih panjang tetapi DNID melihat bahwa pemimpin besar revolusi sulit atau mau melaksanakan petunjuk-petunjuk dari dokter-dokter ahli yang membatasi ganda beliau ada pun tentang Dewan Jenderal DNID telah memberikan penjelasan bahwa sakitnya pemimpin besar revolusi ini juga telah dibicarakan oleh pimpinan Angkatan Darat dan menurut info yang diterima oleh partai dan bisa dipercaya mereka telah membentuk Dewan Jenderal bahwa di samping itu Dewan Harian Politbiru juga telah mendengar ada sejumlah perwira-perwira yang berpikiran maju yang tidak senang terhadap Dewan Jenderal itu tadi DNID menyatakan bahwa ia tidak mempercayai begitu saja tentang info ini karenanya semua dokumen yang diterima mengenai adanya Dewan Jenderal sudah ia serahkan kepada pemimpin besar revolusi dan Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Subantrio sedangkan info tersebut tentang adanya Dewan Jenderal akan melakukan coup diperoleh dari beberapa orang atau pihak tapi sumber yang paling dipercaya adalah dari Kepala Staf Badan Pusat Intelijen BPI Brigjen Polisi Sutarto dan DNID mengharapkan supaya masing-masing juga aktif mencari bahan-bahan tentang Dewan Jenderal tersebut walaupun demikian DNID menyatakan bahwa ia sendiri sepenuhnya percaya tentang adanya Dewan Jenderal itu melihat dokumen-dokumen yang ada serta sikap pimpinan angkatan darat selama ini terhadap kekuatan progresif di negara kita maka saudara DNID berpendapat bahwa info itu benar ada pun perwira yang berpikiran maju itu telah minta pendapat saya atau DNID apakah pimpinan PKI dapat menyetujui kalau perwira-perwira yang berpikiran maju itu mendahului aksi atau perbuatan Dewan Jenderal untuk coup DNID menjelaskan bahwa Dewan Harian Polit Biru PKI sudah memikirkan bagaimana kalau didahului atau mendahului dan masing-masing ada untung ruginya tetapi soal yang penting ialah siapa yang bisa tahu lebih dahulu tentang meninggalnya pemimpin besar revolusi kalau Dewan Jenderal yang tahu lebih dulu tentu mereka dapat bertindak lebih dulu yaitu melaksanakan rencana kudeta mereka dan kalau kita atau PKI tahu lebih dulu kita bisa bertindak lebih dahulu